Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Alladhi bin ni'matihi tatimmu salihat Wabishukri ala ni'amihi wa alaihi tadazayyatun ni'mat Wabil istinani bisunnatin nabiihi tunalu sa'adad Salawatullah wa tahiyyatuhu barakatuhu wa taslimatuhu Ala man lawlahuma khulikatil ardu wa samawat Sayyidina wa maulana wa habibina wa qurati a'yunina Muhammadin Sallallahu alaihi wa sallam Sayyidi sa'adad Wa ala sa'iri alihi wa ashabihi wa adba'ihi Wa burrasihi ulil manaqibi wa darajat Salatan wa salaman da'imain Wa mutalazimain wa mutawasilain Ila yaumil wukuf baina yadai rabbil mahlukat Al-Mukarramun Para masyayikh Para alim Ingkang sayistu-ayistu Tansahka Allah mulia'akan Putamini pun sangat Tuan dan pangarsani pun Syekhina wa ibnu syekhina Panjengani pun al-Mukarram Bapak Giyai Haji Abdullah Mubab Maimun Tuan dan pangarsani pun Syekhina wa ibnu syekhina Panjengani pun al-Mukarram Bapak Giyai Haji Sa'id Abdurrahim Pangarsani pun Akhina al-Karim Al-Mukarram Bapak Giyai Haji Agus Wafi Maimun Wanten pangarsani pun Akhina Al-Mukarram Sohibul Fadillah Agus Taj Yasin Maimun Ugi Wanten pangarsani pun Sohibul Bayt Al-Bar Al-Muhsin Al-Ustadz Mukhlisin Al-Haj Kadah Masayih Ingkang Somorawo Sedaya Ingkang Tansah Kaulah Takdimi Soho Kaulah Meliakan Sederek-sederek Ikhwan Mutakhar Ijin Sangking Pondok Pesantren Sarang Ugi Sedaya Ingkang Somorawo Sedaya Ingkang Kaulah Meliakan Soho Kaulah Takdimi Hingkang Kaping Sepindah Kita Ngunjuakan Syukur Wanten ingarsu Dalam Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kanti Taufik Soho Taisir Sangking Allah Inayah Ri'ayipun Allah Siang Meniko Kaulah Saget Derek Soan Binanggih Kalian Poro Afadil Ingkang Somorawo Khususipun Masayih Sangking Sarang Ingkih Namung Semata-mata Namung Ngetingalaken Raus Kumantil-kantil Ta'aluk Rumateng Syekhina Ramagi Haji Memun Subir Mugi-mugi Pikantuk Bintan-bintan Keberkahan Fit dunia Wallah Khiroh Allahumma Mesdipun Kaulah Betun Wantun Matur Menopo-menopo Wantun Ing Sesarengan Kalian kita Wantun Ingkang Layak Parin Dawuh-dawuh Ingkih Meniko Ramagi Haji Memun Supir Khusa'id Abdur Rahim Namung Kerantan Kaulah Pendawi Supatus Direk Matur Kulah Wantun Luntan Agen Matur Mugi-mugi Pemantur Kaulah Meniko Mugi-mugi Saket Pun Maklumi Pun Fahami Sepinah Malih Setoyo Meniko Betun Sanes Namung Badim Matos Rito Nipun Pahami Kulah Tansah Kengetan Wantun Setenggal Lipun Kitab Pun Ngetika Akan Mahab Batus Syay Muqaddimatun Limahabbati Rasulillah Wa Mahabbat Rasulillah Muqaddimatun Limahabbatillah Sulit Seseorang Itu Bisa Merasakan Cinta Kepada Allah Sebelum Cinta Kepada Rasulullah Sallallahu Sallam Sulit Seseorang Itu Akan Bisa Merasakan Cinta Kepada Rasulullah Sebelum Cinta Kepada Syekh Yang Telah Memberi Ajaran Ajaran Ingkang Mulyo Ingkang Sampun Menghabiskan Waktun Nipun Zohiron Wabatinan Kolban Wakholaban Kagam Mengantarkan Kepada 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 Bisa 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 Orang Sekarang Yang Hidupnya Diselubungi Oleh Rasionalitas Dan Realitas Menikah Menopengkang Kawulu Aturaken Menikah Sudah Dianggap Perkara Yang Primitif Tetapi Menawi Kita Nengali Menopengkang Budawakan Kalian Ulama Ulama Menikah Katosipun Taseh Relevan Menopemalih Kagamipun Keluarga Besar Alumni Pondok Pondok Pesantren Sejarah Kawulu Pondok P3 Menikah Gihdipun Melai Kerantan Kawulu Derek Sidil Walid Simbah Kyai Memun Zubair Nyonseu Rumin Anyaripun PKB Muncul Menikah Ibu Kulo PKB Kang Mas Kulo Sekawan PKB Paman Kulo PKB Kabupaten Banyumas KEP 3 Telas Kalo Wangsul Saking Mekah Menikah Tidak ada Bayangan Sedikitpun Di dalam Hati saya Akan Bersingungan Dengan Wilayah Politik Karena Memang Saya Merasa Tidak Memiliki Bakat Politik Tiba-tiba Menikah Konco-konco Pengurus P3 Watin Banyumas Menikah Tanpa Pengetahuan Saya Memilih Saya Secara Aklamasi Menjadi Ketua DPJ Pengalaman Politik Sama Sekali Tidak Bunya Dari Ranting Ke Anak Cabang Langsung Tiba-tiba Menjadi Ketua Cabang Parti Politik Sehingga Ketika Itu Karena Ketika Itu Saya Tidak Datang Musjab Itu Saya Tidak Datang Maka Saya Melontarkan Surat Melayu Surat Ke DPP Ke DPW Ke Para BAC Bahwa Saya Tidak Siap Untuk Jadi Ketua DPC Karena Saya Tidak Punya Pengalaman Dan Mekanisme Yang Ditempuh Itu Mekanisme Yang Tidak Bernuansa Demokratis Karena Memang Saya Tidak Hadir Teman Teman Mbak Yumas Betul Kehilangan Akal Soan Dumateng Siti Walid Simbah Yimemun Supatus Mbak Memun Dawi Kulopurun Datus Ketua DPC Dan Saya Langsung Ditelepon Oleh Mbak Memun Ngetikani Penguatan Nam Ketua DPC Lali Korneo Pertama Kulomatur Buntun Wantun Mbak Ibu PKB Kang Mas Sekawan PKB Paman Kulo PKB 6 Aku Tulungi Kata-kata Itu Yang lain Saya Kesimpang Kesampingkan Saya Masuk P3 Tidak Karena Dalil Dalil Itu Bisa Diperdebatkan Kaitu Wilayah Masuk P3 Saya Tujuan Hanya Akan Menyenangkan Guru Saya Sehuna Yang Telah Menjadikan Saya Ini Sidi-sidi Punya Ilmu Yang Dihargai Di Masyarakat Dan Jawaban Itu Yang Saya Jawab Ketika Saya Diundang Acara Halakoh Di Pekalongan Yang Mengadakan Itu Alumni Alumni Sarang Ketika Itu Alumni Dari Pekalongan Banyak Yang Di PKB Saya Diundang Judulnya Itu Bagaimana Menatap Masa Depan Pesantren Banyak Kumpul Santri-Santri Sarang Yang Di Pekalongan Setelah Acara Pembacaan Hal Makalah Saya Bacakan Ada Salah Seorang Santri Namanya Tidak Perlu Saya Sebut Ngacung Tanya Gus Bagaimana Hukumnya Murid Berbeda Dengan Kiainya Saya Jawab Tidak Masalah Karena Munculnya Madhab Itu Adalah Perbedaan Murid Dengan Kiainya Ada Madhab Shafi Madhab Hambali Itu Karena Murid Berbeda Dengan Kiainya Saya Paham Arahnya Pertanya Itu Kemana Saya Paham Karena Kebetulan Yang Tanya Itu PKB Sedang Berbeda Dengan Kiainya B3 Terus Kemudian Saya Belokan Soal Perbedaan Partai Saya Tidak Pakai Dalil Karena Kalau Soal Dalil Santri Sarang Adalah Santri Yang Paling Pandai Berdebat Soal Dalil Dan Itu Berpuluh Tahun Tidak Selesai Yang Saya Pakai Adalah Dalil Perasaan Bahwa Ketika Guru Saya Ketika Tidak Punya Teman Siapa Yang Akan Menemani Gurunya Ketika Bukan Muridnya Yang Menemannya Apalagi Santri Santri Yang Justru Menjadi Santri Santri Yang Senior Yang Alim Menurut Saya Justru Santri Santri Itulah Yang Harus Tampil Kemuka Untuk Mendampangi Sang Kiai Yang Ketika Itu Sedang Ditinggalkan Oleh Banyak Kiai Yang Lain Itu Yang Saya Pegangi Jadi Saya Tidak Pakai Dalil Dalil Saya Adalah Perasaan Milo Ingkang Menikok Keluatu Raken Demateng Konco Konco Santri Keranten Menompok Keranten Cintanya Guru kita Mbah Mayemun Kepada Santrinya Itu Luar biasa Saya Melihat Sendiri Dan Itu Saya Sering Ceritakan Dalam Berbagai Kesempatan Ketika Ketika Saya Menikok Dere Akan Haji Dengan Kalian Mbah Mayemun Kalian Konco Extreme Kalau Sekamar Sarang Sehingga Kelakatan Kalau Sekamar Sarang Saya Menjadi Tidak Bisa Ngapa Ngapa Padahal Saya Dari rumah Sudah Bawa Kitab Wiritan Banyak Banyak Baru Sese Mau Wiritan Untuk Mekah Mempeng Tapi Karena Di kamar Sama Mbah Mayemun Saya Masono Muridku Ngetongan Wiritan Kan Boten Pantes Jadi Kalau Mbah Mayemun Selesai Sholat Saya Tidak Berarti Sholat Sunat Sholat Sunat Saya Itu Tidak Menjadi Ada Artinya Di hadapan Mbah Mayemun Yang penting Sudah Derehkan Mbah Mayemun Saja Kadang-kadang Mbah Mayemun Santri Santri Derehkan Lepet Kepeng Ini Tunggu Jid Bawa Jadi Yain Orang Saha Manus Jid Kau Aku Lepas Nang Kamar Kau Derehkan Kamar Itu Ketika Yai Menikot Tawafadzah Mas Rasid Jam Setengah Empat Itu Yang Setengah Empat Mbah Mayemun Tawafadzah Mula Ikang Menikot Ikang Tipur Mbah Semu Beng Tempat Allahumma Jani Waman Ahabani Minkibari Awliya Allahumma Jani Waman Ahabani Minkibari Awliya Allahumma Jani Waman Ahabani Mbah Mayemun Nangis Itu Artinya Ta'aluk Mbah Mayemun Kepada Santri Luar biasa Jadi Naif Sekali Kalau Santri Santri Itu Tidak Punya Perasaan Sama Sekali Kepada Kulom Niko Dipun Jejeli Doktrin Kali Bapak Kulom Niko Bahwa Ta'aluk Kepada Syekh Ini Fokul Jamek Bapak Kula Mondok Ini Baipun Gusna Wawini Mbah Khulil Bin Harun Bapak Kula Ngawas Ini Mbah Khulil Bin Harun Terus Mbah Khulil Seda Lajan Terasakan Datang Bapak Bishri Mustafa Setunggal Total Bapak Kula Kerawan Mere Mboten Kelentu Kiyai Mak Mere Mere Bin Khulil Mere Mere Paman Mbah Nawai Kek Memun Mbah Mak Mak Mere Bapak Mak Mak Bapak Kula Bapak SMP Bapak Kula 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 Setunggal Juta Kula Kurungi Kula 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 Saking Seneng Datang Kula 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 Kerawan Kula 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 Bapak Kula Jago Tipe Sembelah Jadi Bapak Kula Jagoku Tak Sembelah Tak Nyati Nyembelah Nepsuku Ngormati Anak Guruku Biar Anak Pinter Guruku ini aku doktrin yang diajarkan kalian bapak aku datang anak-anak ipun kerawan Mbah Bisri, waktu ini Pondok Sukian Mbah Bisri rawuh yang pun betul nyai saking Tegal, aku TCSD ini bapak aku ngadep datang Mbah Bisri, ini aku sejam ini aku mbetul nantinya enggak, ngerti terasa bapak aku ngelepah saya temen, ini aku salaman kali Mbah Bisri diperlu ambung pulak-walik, betul-betul yang mbah bisri nanti aku, nanti tanganku diambungi terus aku saking akhirnya pun tadi upahami kok Gusnawawi menangi ini apa, aku lho dikatakan, itu 9-2-2-2 ini ini panggil, menangin aku pun betul pati yang hormati ini gitu namanya aku aku ngaduh-ngaduh akan kalian, guru aku di Mekah, ini aku, saya nersat ini aku nanti aku ngerti, guru aku ini aku sayed aku nanti aku nanti aku nanti aku nanti aku nanti aku nanti al-adab ma'asyuyukh muqadamun alal jama' pola balik adzim syekhoq tanal barakatal ilmi faidharu ayta rojulan ahana syekhoq fa'alam anahu rojulun khadalahullah adzim syekhoq tanal barakatal ilmi faidharu ayta rojulan ahana syekhoq fa'alam anahu rojulun khadalahullah milo sa'istu sederet sederet dikang sebelum anda menyesal yeh guru kita sabun sepuh panjang pirsani bah memun sabun sepuh sangat insyaallah muka-muka panjang yusuk mahabbatu syekh muqab timatun lima habbati rasulillah wa mahabbatu rasulillah pun cepenging kang kenceng insyaallah bikanto berkah dunia akhirat Allahumma amin milo bapak-bapak ikang somorawo ikang tansahka wala muliakan menika sedalah dianggap primitif dianggap tidak rasional dianggap menopo kemawan corokulo santri pondok menika warisan ajaran dari ulama-ulama kita menika kita cepeng ingkang kenceng ada seorang ulama ini saat dirikpun kalau matur soal partila soal partila soal partila kata ikang pandai berbicara soal partila namun matur soal roh somawo soal roh somawo di Cilacap itu ada seorang ulama walim terkenal alim pernah berguru di sebuah pesantren dalam kebetulan anaknya sanggur itu tidak mau mulang tidak memulang jadi ada khawariknya tidak memulang itu sama kiai dari Cilacap itu anaknya sanggur itu disurati di sini pun nasihat supaya jengan mucal Bapak Kulomireng komentar Bapak Kulomireng komentar Bapak Kulomireng kewarna ini aku surawah ini Bapak Kulomireng ngadep dateng putra ini menikah ikang betul mucal ini Bapak Kulomireng piang Mbak Ipun Jummeneng watenggah wateng kursi Bapak Kulomireng lemprak wateng ngadep kados tiang kali rojo ini Bapak Kulomireng surat menikah dipun kirimakan dateng putra ini apapun pagi ini pun akhirnya dipun silang kali putra ini pun dipun wangsu lagi ini tuh bapak Kulomireng nanti biasanya keturunannya kurang bergah itu kok ngerti ini kita ini soal rosa, soal rosa, soal trik-trik politik kata ikang langgung pilih salah, menjengah nek kursa delusuri wadnastu ngalipun makolah kok ngertem dulu leres tu gombatan ma'atu man lam yataadab bisyaykhih fa huwa batal man lam yataadab bisyaykh fa huwa batal wa man lam yalhaqhu wa man lam yalhaqhu nadhru safaqti syaykhih lam yataadab bisyaykhih atau lam yataadab bisyaykhun wadnastu ngalipun makolah wa man lam yataadab bisyaykhih lam yataadab bisyaykhih atau lam yataadab bisyaykhun milo menikah ikang dados cepengan kita alumni pondok pesantin sarang yakin maul jenengan ma'agamuniku yakin menyenangkan puteran ibun mbah maymun itu menyenangkan mbah maymun menyenangkan mbah maymun menikah insyaallah berkah dunia dan akhirat Allahumma jarang ya jarang berkah dunia dan akhirat kusiasin menikah kalian mas mukhlisin mas mukhlisin menikah kalau tinggali khidmai pun datang mbah maymun samun luar biasa malah betul namun datang mbah maymun kemawun kiai kiai ingkang temkah menikah entah seberapa pernah merasakan menikmati bagaimana mas mukhlisin menikah berkhidmah berkhidmah kepada ulama menikah menunjukkan karena di dalam diri mas mukhlisin ada mahabbatul ilmi ada cinta kepada ilmu ada cinta kepada ahlul ilmi kalau menikah menikah kalau menikah menikah ingkang ngopeni setelah kitab-kitab dipun kita akatan jawi ini mas mukhlisin paspor kalau menikah umrah setelah ngurusin mas mukhlisin di dalam diri mas mukhlisin yang menikah jadi untuk menikah untuk menikah saya akan berkhidmat ini memberikan motivasi mendidikan dorongan untuk sumbangan moral untuk mas mukhlisin dan khusyahsin kali-kalipun dalam pengrahaan saya saya tidak menikah saya ingkang saya ingkang seperti ini saya akan membuat putra murid ikan menaibah memun rawo khutun Mekah menikah ikan ngopeni ikan ngladosi mas mukhlisin menikah milo insyaallah kandi menikah mugi-mugi gulau panjenengan termasuk dalam rangka bermahabbah berta'aluk kepada syekhina panjenengan ipun simbahki memun subar Allahumma amin ikan tipu menajeng-ajeng mugi-mugi sakit berkah menikah sakit lumintir dematang anak-anak butuh lho panjenengan sami Allahumma amin dan kita khusnudhon insyaallah Hai kali-kali pun menudah doski pagi yakin betul bagi yakin wajib terus manawi wajib nih lahiriah menikah jamal lahumal jamal khusiasin menikah jamil bukhlis mas mukhlisin gino boh jamil lambut namun jamal insyaallah nawalipun ngepoten 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 mobil menunggu angan-angan kok betul sikir dikong walahummal jamaluan nawalu wa'anumma wa'anumma bisyikhinat tisalu walahummal jamaluan nawalu wa'anumma bisyikhinat tisalu dengan melalui pentaraan mendukung khusiasin dan mas mukhlisin insyaallah kita sedang beritisor dengan guru kita si bahmaimun Allahumma ampun ningali mas mukhlisinipun ampun namun ningali khusiasinipun ngejenengan akdiru fikulubikum sehukum bahmaimun insyaallah berkah dunia berkah akhirat Allahumma amin lana pun jenengan sokong ini mas mukhlisin apun nepek khusiasin betul pakai gini mas mukhlisin insyaallah bersebut insyaallah ada yang nganti bersebut untuk itu berjana ngawangkan dipakai bila kalau lagi kalau matur dibatang mas mukhlisin kata wotenggiru kulo untuk menjadi pemimpin itu tidak terlalu sulit kok santri biasa ngaji alfiah ibn ngakil pun bolak-balik mirang bibadlin wahil min sada kau maul matah wakau nuka iya hu aleka itu dua-duanya aku jamin woteng kalian Gus Yassin woteng kalian mas mukhlisin pemalih mas mukhlisin kalau umroh ini kusubalih mas mukhlisin ngetemak Gus pilihan kulo-kulo sedihani empat miliar sebutuh banget di pagi itu tidak ada calon yang sedia kecuali pas mukhlisin ini menyebabkan walahumal jamaluan nawalu waduma bisyikhinat tisalu sebab untuk jadi menikah terusipun terusipun setunggal fikroh konsep yang jelas Kampingkali adalah harokah gerakan yang nyata keteratnya yang ketika adalah ala고 jaringan yang jelas dan yang keempat adalah bulhoh Sangun di kecuali barisan depan depan kalau saya dipanggil saya pulisin saya pasti datang maka akan mendapatkan keimaman insyaallah kita senangkan kiai kita mesti sakit ngerawasakan betapa kecewanya betapa kecewanya pun menarik atas piantun kalih menikah kok betul sakit menopo menikah betapa kecewanya pun bahan maimun menarik piantun kalih menikah betul sakit menghasilkan menopo ingang pun cita-citakan betapa bahagianipun menarik piantun kalih menikah sakit kita antarkan sehingga meraih apa yang dicita-citakan tentu kita yakin bahwa kersanipun guru kita bersama ini untuk mengantarkan putra kalian santriki nasih menikah tentu bukan soal dunia lah insyaallah wanten kerso-kerso ingkang panjenganipun tentu langkung lebet anginipun menggalih siapa sih kita penggalih penggalih pun guru kita tentu lebih dalam lebih ke depan ketimbang pemanggih pemanggih kulopan jenengan sami kebangin matur kadah tetapi benget anginipun badai matur wanten kersanipun bapak kiaji yaubab abdulobab maimun wanten kersanipun bapak kiai syaid abdurohim sehingga menopo ingang sambut terstruktur wanten ati kula badai kula turakan dalam rangka ikut ehm bersimpati berempati kepada mas mukhlisin dan ehm kusyasin ehm menjadi tidak urut kerantan saking bengetipun wanten kersanipun ehm suyukhuna wa suyukhul jamek munggu munggu ikang segedik menikah wanten mafaatipun kinten kinten ingkarau siap nge siap 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 ketone ke orang patahe manteng wanteng bapak ngerteng siap ya bapak siap kesampikan rasionalitas macem-macem kita berhadap menghadap guru kita itu kesampikan ilmu kita ini kutoreko katerba kesampikan rasa ego kita kita harus yang torih dan torih deprok secara perasaan mengajari guru kita disitulah berkah kehidupan cerip takrif dicoba itu pasti akan merasakan sedikit demi sedikit seorang prinsip kita akan ditetulah penonton sepindah malih siap siap Alhamdulillah semuanya mudah-mudahan di belakang hari ini tidak ada apa-apa sebab oh ini Pak Bupati Masya Allah Pak Bupati ini sudah saya pun siap saya pun bengat ini Bupati ini ketinggalan luar biasa nih Pak maka kalau Pak Bupati ini betul-betul serius saya kok yakin Cepara akan dimenangkan oleh sebab saatnya sekarang Pak Bupati menampakkan khitbahnya kepada Mbah Maimud kapan lagi kalau tidak sekarang saya khawatir waktu akan lewat Pak Marzuki cocok ya saya kemarin baru pengajian itu tambah sedikit loh ya saya kesel ngelamun ngaji itu pengatang mobil dan si'ir dan si'ir tidak ada seorang yang main dit sarang namanya Ahmad Sudrajat hadir dari bagi wah ini main sekali ada tanda tanya bagus yasinnya mana terbagi karena beliau itu sudah baluk susuk Gus Yassin teman karena nama Gus Yassin tidak disebut Gus Yassinnya mana hanya mazalafi kawamilil al-taufi minrobuhil al-ghofuri warraufi fakul lahu mudhafi anwa mutabian wawafia wakul lahu muna mudhafi anwarudia wakul lahu munasiron awakul lahu mudhafi anmin syara takun laka nafhatuhu Idrara kusasinya belum disebut langsung kelususulih mutawajan biahsanit tijani bibar kotil hadinabiyah sini gitu dipakai sebab sebabnya gue taknya bingung saya ini saya jamakan mutawajan biahsanit tijani bibar katil hadinabiyah sini wa innanil insanu wal insanu minsa'lil khotauwan nisyano wakil semantar kemawon sekedar selingan saya itu Alhamdulillah ya Alhamdulillah kalau batu nanu kulon dirilah kengguna naos mahabbah dateng Syekh kalau di Alhamdulillah wadhanati kuloni wadhan mahabbah dateng Syekh kalau piyambak nonton saya pun ikut kula ngadep kusbabnya kacau ngadep Mbah Maimun katanya pakai tetes wajah pun kok kacau semacam Mbah Maimun walaikul tulis tersebut ini pun mahtalu hukam mahtali Syekhina katanya ngekhilmuhu walutfuhu wabasa satuhu katanya angini pun yura'il jamek Masya Allah kipanjiki wong Ibnu Syekh kaseh kata di pagi pun sebelum menyesal saat inilah maka tanggung jawab santri sarang Jeporo demak kudus hulubis kuntul baris ya oke kedah wantun berjuang ya eh memperjuangkan sehingga sampai putroni pun bah Maimun santri kinasi pun ini mas mukhlisin mas mukhlisin ini kok yang menyanggah semuanya nih kerantan pancin piyambak Ibnu murid yang paling berhasil ini mas mukhlisin sehingga pantas piyambak berkhidmah untuk menyanggah semuanya terus ampun ngantos dengan gadapung rawas ah ini mukhlisin menebeng ampun ini lagi penyanggah semuanya adalah Mas mukhlisin ini dengan mengejuangkan masak mukhlisin itu berarti memperjuangkan Gus Yassin semantan meniatur dengan kelentu-kelentu kadah yang ini pun mantul kirang Prayogi kirang sopan kirang Totokromo saya setuju di sini nabi yang panggapun dan bila itu fiq walidayah waridaw walinayah Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati